Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kebetulan hari ini saya lagi kedatangan tamu dari Poso Yang mana tamu ini adalah ponakan saya sendiri Dia punya banyak pengalaman masalah budidaya naga Dan kebetulan juga di samping rumah ini ada dua pohon naga Dan menurut saya ini adalah kesempatan terbaik untuk belajar Mungkin teman-teman ada yang mau ikut belajar sama-sama Mari kita simak video berikut ini Oke kita mulai Nah teman-teman kita mulainya dari menanyakan Cara memilih bibit naga ya Rik Kira-kira kalau masalah bibit naga yang bagus Yang mana ya Itu salah satu Tapi kalau masalah tanda-tandanya Mana yang bagus mana yang tidak bagus Tandanya Iya tanda-tandanya Beda itu ada itu bedanya disini Apanya ini pinggirnya ini Kenapa pinggirnya Ini besar pinggirnya ini Ini mau tumbuh disini bunga Bunga nanti disini Maksudnya tempat ditumbuhi dulu ini Tidak semua sama Beda besarnya ada besar ada kecil Hal ketandahan dia Coba kita tunjukkan dulu Kira-kira mana tempatnya yang akan ditumbuhi bunga Mana yang tidak Mau tumbuh nanti bunga disini Mau keluar bunga disini Nah teman-teman Menurut ponakanku ini Untuk memilih bibit yang baik Pilih tangkai yang ditumbuhi duri yang lebih besar Agar bisa lebih cepat berbuah Masalah cara memotong bibitnya Sepanjang apa kita potong Dan cara menanamnya Seperti bagaimana cara menanamnya Biar tidak dipotong disini Biar disini Jangan terlalu sampai Dapai mudahnya Kalau ditanam kan busuk dia Kalau ini kan nanti Ditanam ini Busuk ini sih nanti Jadi ini kayak ini saya tidak tinggal Ini busuk nanti Kalau ditanam nanti ini Tanam begini masuk ini Busuk nanti ini Semakan tidak bisa terlalu Kalau macam pendek saja dia kan Dalamnya semparan saja Biar tidak tahu dalam itu juga Nah teman-teman Agar lebih jelas Cara memilih bibit naga yang lebih bagus Yang bisa lebih cepat berbuah Di sini saya akan mencoba kembali Untuk memperjelas di tangkai yang lain Misalnya di tangkai yang ini Ada mutung bunga disini nanti Kelihatan deh itu Disini pinggirnya Ada pinggirnya itu Ini dua nanti ini Disini nanti itu keluar bunga Nah teman-teman Agar lebih jelas lagi Apa yang dimaksud tanda-tanda tempat duri yang besar Disini saya akan berikan contoh Pada buah naga yang ada disini Nah di tempat menggelantung buah naga ini Terlihat lebih besar Seperti berisi di dalamnya Berbeda jika dibandingkan dengan Bagian duri yang tidak akan ditumbuhi buah teman-teman Nah contoh misalnya Tangkai yang ini Kira-kira bagus gak diambil buah naga ini Teman-teman Soal memilih bibitnya sudah selesai Sekarang kita ke masalah proninnya Jadi kalau masalah proninnya bagaimana ini Berapa batang yang bisa dibiarkan tubuh Seperti sudah ada naik Nah teman-teman Untuk pronin naga yang baik Satu batang sudah cukup Potong cabang air Kemudian Jangan biarkan tangkai yang tidak produktif Lebih memanjang Seperti yang lorong panjang Panjang-panjang begini Saya tidak mau kena buah Kalau orang ini tidak mau kena buah Kita akan Jadi kalau Yang penting hidup Tunggu senantinya saja Buahnya Nah memang euxirlu datang Eh dipangkas Macam mana mau dibuka little Enggak tahu juga Kalau mahalanned Dia tahu Oh ya nanti Kali datang Ini mahal » Itu nanti Berarti saya kerja di kota raya, nanti saya pangkas baru saya pupuk abis saya pangkas saya pupuk tunggu tunasnya, langsung banyak dia punya buah berapa kilo kemarin nah teman-teman cara peroninnya sudah jelas selanjutnya kita akan mengetahui kapan musim buahnya dan pupuk apa yang semestinya cocok untuk tanaman naga ini cepat sekali panas ini baru begini, panas ya enak sekali bunganya keluar itu oh, cocahnya panas bagus panas, kalau disana dapet musim panas habis itu bisa pupuk keluar buahnya apa apa biasa pupuk pakai? poska pakai kan poska dengan cuma poska nah teman-teman pupuk perangsang buah yang cocok untuk buah naga adalah NPK Ponska berikan pada menjelang kemarau buahnya akan lebat nah sekarang pupuk untuk pembesar buahnya dan buah yang sudah sebesar ini apakah masih bisa diberi pupuk pembesar buah? nah itu bagus sekali itu kibro itu ada obatnya maksudnya kibro obat itu sebesar nah teman-teman ternyata buah naga ini ada obat untuk pembesar buahnya teman-teman kibro adalah obat pembesar buah naga tapi apakah obat kibro ini adalah semacam cair atau semacam bubuk nah teman-teman bagi saya yang utama adalah niat menanam sediakan lahan persiapkan bibit yang baik agar cepat berbuah kemudian rawat peronin yang benar tanpa pupuk hasilnya juga lumayan teman-teman contoh dasar pada buah naga ini 7 hari setelah diperonin hasilnya sebesar ini teman-teman tanpa menggunakan obat apalagi kalau menggunakan obat hasilnya bisa lebih banyak dan besar ininya dilihat besar timur besar gitu coba saya lihat tempat menggantung buah yang ini iya betul teman-teman tempat menggantung buah ini terlihat lebih besar oke terima kasih semoga video kali ini bisa bermanfaat sekian wassalamualaikum sampai ketemu lagi di video selanjutnya